Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya ada di Jogja Tepatnya di Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah Pendiri Yayasan ini seorang bunda Beliau ini dulu pemilik salon yang sangat laris di Yogyakarta Ada dua karyawannya yang sangat rajin beribadah Sholat, ngaji, dan sebagainya Sangat rajin Tapi anehnya bunda ini justru tidak senang kepada dua karyawannya ini Dua karyawan ini dimarah-marahi Pokoknya tidak senang Pokoknya tidak senang Walaupun demikian Mereka ini tetap rajin sholat Rajin membaca buku, rajin ngaji, dan sebagainya Dan anehnya lagi Dua karyawan inilah kemudian bunda Wiwin Begitu biasanya beliau dipanggil Kemudian mendapat budaya dan masuk Islam Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan saksikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan dulu Kenalkan dulu nama bunda aslinya Pransiska Bimbin Bunati Yang Pransiska itu nama baptis Dulu Dulu Cukup aktif di gereja Karena suami juga pengurus gereja Pengurus gereja Ketua lingkungan Ketua lingkungan Ignatius Alhamdulillah Tahun 2005 Mendapatkan hidayah Tapi sebelumnya sudah Belajar dulu tentang Islam Karena Alhamdulillah Dua tahun terakhir sebelum masuk Islam itu Ada Dua karyawan salon bunda Dulu pemilik Salon kecantikan Ladies and Jen Dan Beras pengantin Yang Sangat terkenal di Kecamatan Mbularjo Dulu di Jalan Glegasari Di samping Kecamatan Mbularjo Dari Situ Dari Dua anak itu Yang Yang Setiap dibilangi sholatnya Nanti karena Kita selalunya rame Satu hari bisa 50 klien Tapi dua anak itu Selalu Sialat Ya sholat Setiap adanya Ya sholat Karena Dari Situ Dimarah-marahi Gak pernah marah Selalu Selalu diem Dimarahin Nanti-nanti tetap aja Ada surat Akhirnya bunda Diam-diam Belajar Dalam buku-bukunya Mungkin sudah Disengaja Di meja salon Kan ada salon Meja kecil itu Di bawah kaca itu Disitu tuh banyak Buku-buku Tentang Islam Dari situlah Banyak Bunda baca Dan akhirnya disitu Menemukan Perbedaan antara Agama kami Dulu Dan agama yang Islam itu Sangat Jauh Yang terpaling Menonjol Perbedaannya itu Disurut al-ikhlas Bahwa Allah itu Esa Allah itu satu Tidak beranak Dan tidak diberanakan Dalam Islam Sementara agama kami Dulu Yesus itu adalah Anak Allah Jadi dari Dari situ Banyak sekali Yang bunda renungkan Yang sangat bunda renungkan Itu Disurut al-mete Hayat Tiga Bagian bawah itu Pada hari ini Kusempurnakan Untuk magamamu Kurindu Islam sebagai agamamu Dan Kucukupkan Nikmatku Untukmu Gitu Jadi Dari itu Yang bunda renungkan Ini Ayat ini Turunnya berapa ribu tahun Yang lalu Tapi saya Mau menang Tidak pernah Nanya sama Dua karyawan itu Karena saya waktu itu Akunya tinggi Saya merasa bos Jadi Enggak Mohon maaf Jadi dulu ya Rasanya itu Enggak level Nanya Sama karyawan itu Akhirnya Bunda renungkan sendiri Dan selalu baca Baca-baca Karena mungkin Allah Sudah mengiring Bunda itu Untuk mendapatkan Hidayah Jadi selalu mendapatkan Ayat-ayat yang Menguatkan Keinginan bunda Untuk masuk Islam Yang bunda bawa pulang Itu di surat Al-Meteh Ayat 116 Yang artinya Allah itu bertanya Sama Nabi Isa Hayat Isa putra Maryam Apakah kamu Yang meminta Orang banyak Itu menganggap Kamu dan ibumu Dua Tuhan selain aku Ternyata Nabi Isa Membantah Subakan Allah Mana mungkin Bunda Saya Berani mengatakan Hal seperti itu Karena Maksudnya itu Isa Nabi Isa itu Saya tidak tahu Apanya dalam Jadi itu Kalaupun aku mengatakan Allah pasti tahu Karena Allah Maha mengetahui Hal yang goib Inti Inti Tafsirnya Perterjemahnya itu Seperti itu Itu yang saya bawa pulang Ke rumah Selalu sharing Sama suami saya Karena suami saya Juga Termasuk tokoh Agama disitu Tapi tidak pernah Mendapatkan Jawaban yang sesuai Dengan yang Bunda harapkan Akhirnya tahun 2005 Bunda Memberanikan diri Untuk izin sama suami Bahwa Saya mau masuk Islam Itu waktu itu Ditahan dulu Saya ingin Mendalami Salonnya Bu Iwin tadi Itu Sehari 50 Itu termasuk Rame Atau rame sekali Atau Biasa saja Ya rame Termasuk Kan Banyak salon Waktu Waktu Setahun Tahun 2000 Kan dari Tahun 2800 1987 Saya buka Di Salon Belagasari Itu Ada 14 Salon Di Satu Jalan Belagasari Sampai Pandian Sampai Tujung Terminal Itu Ada 14 Salon Persaingannya Ketat Kalau Di salonnya Bunda Itu Namanya Wewin Ladies Engine Beauty Salon Paling rame Di antara 14 Salon Itu Dan Juga Rias penganten Dan Alkhamdulillah Juga Ya Sesepi-sepinya Itu 30 orang Masuk Masuk Tidak Satu harinya Itu 150 Itu Satu hari Satu hari Satu 30 Klien Itu Termasuk Paling sepi Itu Waktu Itu Jadi Alkhamdulillah Dari Dari Gampangnya Nyari Uang Jadi Merasa Akunya Tinggi Jadi Sama Anak-anak Sama Karyawan Itu Rasanya Itu Ya Gimana Kalau disampaikan Itu Malu Tapi Itu Kan Zaman Dulu Lalu Dua Karyawan Ibu Yang Sangat Taat Pada Agama Itu Dari Ngawi Jawa Timur Namanya Yanti Dan Atik Masa Allah Saya orang Ngawi Saya Masih Masih Masuk Kecamatan Ngawi Kecamatan Kelurahan Karangasri Mau Masuk Seperti Kan Cebu Itu Disitu Ini Ntar lagi Akan Mendidikan Pondok Disana Di Ngawi Jadi Karyawan Dua Tadi Dari Ngawi Yang Bawa Ibu Sendiri Mereka Itu Taat Memang Sejak Awal Tidak Tau Karena Saya Sejak Tahun 79 Itu Kan Saya Merantau Keluar Dari Ngawi Sejak Tahun 1979 Jadi Tidak Tau Kecilnya Anak Anak Itu Jadi Mereka Sholat Tekun Baca Buku Ikut Pengajian Tidak Pengajian Tidak Kerja Tidak Keluar Pengajian Tidak 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 Tinggalnya Di salon Tidak Tidak Kemana Mana Itu Marahnya Seperti Apa Bu Iwin Kepada Dua Kalian Karena Ajarannya Beda Jadi Saya Sari Aja Alasan Supaya Maksudnya Anak Biar Ngikutin Bunda Masuk Ada Misi Juga Tapi Ternyata Anak Itu Tidak Mempan Kalau Yang Lain-lain Tidak Solat Yang Lain-lain Itu Tapi Cuma Dua Anak Ini Yang Tidak Boleh Solat Tetap Solat Akhirnya Disitulah Bunda Belajar Belajar Waktu Sudah Mantep Mau Masuk Islam Sebelum Saya Izin Sama Suami Itu Saya Juga Merenungkan Dulu Karena Ada Waktu Itu Ada Satu Orang Pendatang Yang Dapat Suami Orang Gelagasari Itu Setiap Pagi Naik Sepeda Pake Ijab Pake Sadar Pake Baju Panjang Jilbabnya Besar Pake Kos Bayangannya Nanti Kalau Aku Mas Islam Apakah Tidak Sumuk Pertama Kali Terpikir Nanti Kalau Mas Islam Yang Paling Boros Meab Dulu Meab Selalu Tampil Prima Jadi Tidak Terbayang Kalau Ternyata Setelah Mas Islam Malah Tidak Mengenal Meab Berapa Lama Bu Iwin Dari Mengenal Islan Buku Tadi Sampai Masuk Dari Antara 2-3 Tahun Sampai 2-3 Tahun Itu Belajar Tentang Islam Baru Ijin Sama Suami Bahwa Saya Mau Masuk Suami Tau Kalau Saya Belajar Islam Diam 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 Cara Belajarnya Gimana Suami Tinggal Di rumah Jadi Alhamdulillah Waktu Buka salam Bisa Beli rumah Di belakang kantor Kecamatan Belarjo Jogja Sini Jadi Saksi Kafir Sama Saksi Muslim Sama Ada Di Sini Sama Warung Botol Dulu RW 6 Sekarang RW 8 Sama Warung Beto Cara Belajar Islam Huywin Sebelum Berjahatan Seperti apa Belajarnya lewat buku Saya belum pernah ikut pengajian Buku apa Buku-buku yang Buku punya anak-anak Itu yang ada di Salon itu Belum pernah belajar keluar Jadi begitu Buku itu judulnya apa Barangkali ingat Aduh gak ingat Tapi tentang apa Ya Ada Ada Nyeritakan Kayak Model Tapsir Model hadis Kayak gitu ya Jadi ada Ada Arabnya Tapi kan Waktu itu Tidak terpikir Arabnya Yang baca 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 Bacanya kan Judulnya sama Artinya Gitu loh Terus disitu kan Juga ada Al-Quran Juga Itu Terus Apa Tapi Saya waktu itu Belum Buka Al-Quran Belum Tapi Buku-buku itu Selalu ada Ayat-ayat Dari Al-Quran Itu Ibu marah gak Mereka menaruh Buku di Meja itu Ibu marah gak Enggak marah Karena pelanggan Saya kan ada Yang orang Islam Ada campur Bagian dari Servis Jadi Yang servis Malah itu Karyawannya Jadi Buku disitu Kadang juga Dibaca Pelanggan Jadi Tidak cuman Bunda aja Yang baca Jadi Ikut Baca Dari Dari buku Yang paling Berkesan Apapun Itu Di Al-Maitah Ayat Tiga Itu Pada hari ini Ku sempurnakan Untuk Agamamu Ku cukupkan Nikmatku Untukmu Dan ku ridho Sebagai agamamu Itu Itu Saya renungkan Ini Pada hari ini Pada hari Pada hari ini Kapannya Berapa ribu tahun Yang lalu Yang selalu Bunda renungkan Itu Cuman Enggak Mau nanya Aja Gitu Jadi Di situ Masih Masih Sama Sidi Al-Maitah Bunda Sudah Banyak Lupa Juga Karena Sudah lama Belajarnya Jadi Mendapatkan Juga Di Waktu Buku Apa Itu Ada Surat Al-Maitah Ayat 116 Tadi Ketemu lagi Ini kan Seakan-akan Itu Koyok Ada Yang Nuntun Gitu Cuman Kita Ngeh Sudah Mulai Pertanya-tanya Pertanya-tanya Pada Diri Sendiri Gitu Gak Berani Nanya Sama Gak Gak Mau Yang Benar Iya Itu Setelah Al-Maitah Ayat 116 Sudah Jelas Bahwa Nabi Isa Memang Dalam Agama Kami Yesus Isa Disitu Kan Jelas Nabi Isa Membantah Bukan Nabi Isa Yang Meminta Orang Banyak Itu Menganggap Nabi Isa Dan Bunda Maria Itu Dua Tuhan Selain Allah Kan Disitu Udah Jelas Nanti Boleh Dicek 116 Itu Jadi Disitu Saya bawa pulang Saya sering-sering Tapi Tidak pernah Mendapatkan Itu Sharing Nanya Ini Bagaimana Tapi Suami Saya Tetap Tetap Pada Keyakinannya Banyak Sekali Penjelasannya Tapi Saya Sudah Kayaknya Sudah Nggak Bisa Terima Terus Akhirnya Mantep Mau Masih Islam Saya Tanya Teman Saya Orang Kristen Malahan Bagaimana Cara Masuk Islam Tanya Semua Orang Kristen Lu Nggak Usah Masuk Islam Pindah Gond Kue Kamu Katolik Kamu Kristen Sama 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 Kamu Yakin Masuk Islam Yakin Telepon Temannya Pak Yusron Mungkin Pak Yusron Melihat Saya Belum Ketemu Lagi Sampai Sekarang Pak Yusron Katanya Pengacara Datang Kesini Menanyakan Memancarai Bunda Banyak Sekali Tentang Kemantepan Bunda Masuk Islam Tapi Saya Bindah Saya Bila Saya Mantep Masuk Islam Terus Dia Telepon Sama Ustadz Mualab Dari Hindu Namanya Lupa Iya Itu Kesini Nanya Lagi Banyak Lagi Mantep Terus Janjian Selasa Nanti Ketemu Di Mutahdin Mutahdin Itu Rumahnya Pak Nardi Sahuri Pamela Satu Yang Atasnya Hasuna Bawah Bimbingan Haji Atas Itu Bimbingan Bimbingan Disitu Iya Pembinaan Mualab Disitu Tanggal 6 September Tahun 2005 Waktu Menyatakan Mau Bersahadat Itu Apakah Bu Iwin Sudah Membayangkan Resikonya Sudah Apa yang Ibu Bayangkan Resikonya Jelas Saya Tidak Mungkin Bawa Apa Itu Karena Suami Saya Waktu Itu Marah Marah Mau Bakar Rumah Mau Bakar Mobil Dan Suamanya Mau Dibakar Saya Bila Gini Waktu Itu Waktu Kemarahan Melodak Itu Bunda Keluar Bunda Keluar Waktu Keluar Itu Suami Saya Itu Memegang Saya Saya Bimu Maaf Saya Ini Spontan Ini Bukan Rembukan Mohon Maaf Saya Bukan Istrimu Itu Saya Spontan Saya Bila Seperti Itu Tapi Ini Saya Sampai Sekarang Pun Saya Tidak Perpikir Kenapa Saya Dulu Tapi Demi Allah Tidak Pernah Tidak Dipersiapkan Untuk Menjawab Seperti Itu Nanti Tiga Hari Lagi Saya Kesini Dengan Harapan Tiga Hari Lagi Itu Saya Mendingankan Suasana Nanti Sama Sama Calling Down Sama Sama Bisa Bicara Baik Baik Sejari Lagi Saya Datang Ke Rumah Saya Bilang Daripada Dibakar Waktu Itu Jawab Saya Terserah Itu Urusan Sama Polisi Bukan Sama Aku Tapi Itu Membakar Rumah Itu Ingat Kamu Seorang Guru Tidak Punya Keterampilan Lain Selain Kamu Ngajar Kalau Masuk Penjara Tidak Ada Guru Mantan Narapidana Tidak Ada Waktu Itu Terus Saya Keluar Nanti Tiga Hari Lagi Saya Kesini Terus Saya Datang Tiga Hari Kemudian Saya Baik Baik Silahkan Rumah Ditempati Silahkan Mobil Dipakai Bunda Mau Ngambil Saya Waktu Itu Belum Bunda Saya Cuma Mau Ngambil Baju Bajuku Sama Bivet Karena Bivet Itu Ada Koleksi Keramik Yang Bawa Keluar Lagi Tinggal Di Salon Tinggal Di Ini Dulu Kan Glegasari Kontrak Glegasari Kontrak Rumah Untuk Salon Terus Pindah Disini Sudah Rumah Sendiri Disini Jadi Waktu Itu Belum Jadi Tapi Saya Utang Bank Waktu Itu Biaya Bemban Itu Utang Bank Anak Anak Gimana Anak Saya Satu Kod Darulah Belum Seiman Sudah Nikah Sudah Punya Anak Dua Sudah Rumah Tadi Gak Jadi Dibakar Ya Sudah Dijual Rumah Sama Mobil Ya Dibawa Pulang Kemagelang Tidak Tau Saya Tidak Tidak Penang Urus Lagi Tidak Tidak Penang Tidak Menanyakan Juga Betul Terjun Bebas Tidak Punya Uang Beli Rumah Kontan Tapi Pakai Nama Pribadi Utang Bank Bayari Utang Bank Kontan Tapi KPR Tapi Utang Pribadi Jadi Rumah Diting Tetap Bayar Utang Jadi Paham Nama Bunda Yang Dalam Utang Salon Tetap Jalan Dari Situ Kemudian Salon Salon Tetap Ramai Masih Putra Putri Waktu Bunda Tidak Langsung Pakai Jilbab Terima Tidak Sampai Tidak Sampai Tidak Sampai Tapi Saya Pakai Topi Waktu Itu Topi Yang Dari Benang Rajud Itu Belum Punya Ilmu Bawa Satu Pekan Sampai Sampai Tidak Tidak Punya Apa Tidak Punya Rumah Tidak Punya Uang Ini Aja Waktu Itu Masih Punya Utang Bank Semuanya Tanah Juga Utang Bank Jadi Masih Banyak Utang Waktu Itu Saya Datangin Itu Setelah Selesai Itu Bagaimana Caranya Kan Di Surat Al-Baqra 245 Barang Siapa Yang Meminjamkan Harinya Dengan Pinjaman Yang Baik Melipat Gandakan Pembayarannya Jadi Kalau Kita Sedekah Itu Tidak Hilang Uangnya Tapi Malah Banyak Gitu Terus Disulat At-Tolak Yadua Dan Tiga Itu Barang Siapa Yang Bertak Wadah Allah Menderijalan Keluar Dan Dana Dari Sangka Sangkanya Itu Saya Datangi Beberapa Ustadz Untuk Bagaimana Caranya Orang Bertak Wadah Itu Bagaimana Cara Orang Bertak Wadah Kan Kita Kan Baru Mas Belum Banyak Ilmunya Jadi Saya Tanya Bagaimana Sedekah Yang Baik Supaya Mendapatkan Ganti Seperti Apa Terus Dijelaskan Itu Sama Ustadz Ustadz Hasil Salon Untuk Sedekah Nanti Selanjutnya Untuk Biar Hutang Untuk Makan Untuk Makan Hari Ini Untuk Makan Terus Tanya Hasil Pertama Salon Sedekah Itu Bagaimana Maksudnya Ya Ada Kadang Ada Potong Pelanggan Pertama Itu Sedekah Gitu Jadi Entah Pelanggan Terdekat Pertama Potong Atau Semir Atau Kerempat Kita Banyak Jadi Dapatnya Uang Bisa Banyak Karena Ada Semoting Ada Rebonding Ada Keriting Macem-macem Kan Itu Terus Sampai Akhirnya Ada Salah Satu Ada Sulat Budistiawan Itu Untuk Bunda Bagus Saya Seneng Dimana Mana Pemannya Hari Ini Ngisi Dimana 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 Itu Saya Ngikutin Jadi Jamaah Itu Terus Waktu Ketika Saya SMS Pas Ada Orang Yang Minta Nomor Di Parkiran Ada Orang Minta Nomor Kontak Pak Ustadz Itu Bunda Langsung Ikut Nge-sep Nyimpen Saya Tanya SMS Belum Ada WA Pak Ustadz Saya Ingin Jadi Santrinya Tapi Lewat SMS Karena Saya Janda Pak Ustadz Punya Keluarga Saya Takut Menjadi Sampai Hari Ini Itu Saya Kalau Konsultasi Pak Sekarang WA Tidak Pernah Ketemu Langsung Tapi Selalu Apapun Yang Saya Tanya Pasti Dijawab Dengan Dalil Itu Waktu Itu Di 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 Disini Darulusena Itu Saya Bikin Kajian Sendiri Jadi Saya Ngasih Senek Sendiri 150 Jamaah Itu Saya Sediakan Senek Sampai Alkambar Sampai 7 Tahun Istiqomah Setiap Baris Selasa Itu Tapi Sekarang Sudah Diambil Alih Sama Masjid Jadi Sudah Sudah Tiga Tahun Sebelum Pandemi Sudah Diambil Alih Sama Masjid Jadi Saya Sudah Tidak Itu Tahun 2000 Kan Waktu Ngaji Juga Tentang Colat Tentang Tobat Nasuhah Karena Saya Walaupun Allah Menjanjikan Bahwa Kalau Saya Masuk Islam Saya Bersahadat Siapapun Dosanya Dihapus Tapi Bunda itu Tidak Mau Menganggap Itu Enteng Tidak Mau Menganggap Bahwa Dosaku Bersilang Beranggapan Masih Dosa Masih Banyak Jadi Untuk Menyemangati Bunda Belajar Jadi Terus Kata Pak Ustaz Kalau Mau Abdul Tawbat Di Tanah Suci Rumpur Atau Haji Jadi Saya Pulang Langsung Saya Belum Riba Saya Langsung Utang Bank Saya Pak Haji Tahun 2008 Itu Utang Bank Daftar Haji Tahun 2010 Berangkat Tahun 2011 Sebelum Bercerita Tentang Haji Itu Sejak Masuk Islam Ibu Sudah Penemukan Lagi Dengan Dua Karyawan Tadi Sering Waktu Masuk Islam Dia Masih Kerja Di Sini Jadi Saya Masuk Islam Malah Saya Pinjem Mukenanya Mereka Saya Belum Punya Mukena Waktu Itu Saya Waktu Mereka Langsung Meluk Bunda Langsung Nangis Sudah 7 tahun Saya Mendoakan Ibu Dapet Hidayah Masya Allah Ternyata Ini Doanya Anak Dua Membuat Bunda Dapet Hidayah Sekarang Yang Satu Dapat Suami Di Deresan Jogja Sini Sudah Punya Anak Tiga Yang Satu Di Ngawi Kembali Anak Ngawi Semua Itu Ada Nomor Kontak Ada Boleh Nanti Lanjut Cerita Jadi Bunda Sudah Punya Anak Asuh 40 Tapi Non Mukim Jadi Waktu Waktu Tahun 2005 Masuk Islam Kan 2006 Gempa Bumi Itu Bunda Keliling Sedakwah Sama Teman Teman Mu'alap Itu Selama Satu Tahun Satu Tahun Teman Teman Berhenti Da'wah Karena Logistik Dari Jakarta Motadin Pusat Stop Bunda Sudah Terlanjur Cinta Keliling Karena Selama Ngaji Itu Ayat Ayat Allah Terbukti Dalam Gempa Itu Herta Dan Anak Ujian Bagimu Itu Terbukti Semuanya Di Gempa Itu Dari Situlah Dari Gempa Itu Bunda Itu Semakin Sujud Sama Allah Semakin Takut Semakin Yakin Bahwa Islam Itu Tidak Ada Yang Salah Itu Jadi Pas Bunda Berangkat Haji Tahun 2010 Itu Saya Meninggal Anak-anak Asuh Banyak Jadi Dulu Semakin 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 Rame Saya Pulang Haji Itu Masih Ladies and Jen Pas Pulang Haji Itu Saya Di Waktu Haji Itu Saya Waktu Di Tawab Itu Pembimbing Saya Waktu Itu Kalau Pembimbing Langsung Waktu Itu Pak Nardi Sahuri Tapi Yang Membimbing Di Luar Pembimbing Inti Itu Mengantar Bunda Tawab Itu Pas Di Pintu Ajar Aswat Silahkan Ibu Berdoa Nanti Apa-apa Semuanya Dikabulkan Sama Allah Ya Allah Saya Ingin Menjadi Mualap Yang Bisa Menjadi Contoh Sama Mualap Yang Lain Saya Ingin Punya Pondok Pesantren Saya Ingin Punya Panti Aswan Saya Ingin Punya Anak Yatim Seratus Satu demi Satu Dikabulkan Sama Allah Ada Panti Aswan Ada Pondok Tafis Quran Satu Persatu Doanya Dikabulkan Iya Lalu Gimana Certanya Kemudian Menjadi Yayasan Rumah Yatim Sebelum Haji Kita Sudah Punya Anak Aswan Banyak Jadi Sudah Punya Anak Aswan 70 Kalau Ada Kegiatan Kegiatan Sudah Di Undang Tapi Belum Ada Yayasan Jadi Bunda Ngebayari Sekolahnya Di Sekolah Sekolahnya Itu Jadi Non mukim Tidak Di rumah Sampai Akhirnya Pulang Haji Itu Bunda Membawa Pulang Anak 11 Waktu Itu Anak 11 Masih Kecil Kecil Ini Yang Ini Sejak Umur 3 Tengah Setengah Sampai Sekarang 15 Tahun Umurnya Sekarang Masih Di Pondok Gunung Kidul Yang Sekarang Jadi Masih Pakai Biaya Salon Jadi Belum 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 Kenal Sodako Belum Kenal Grunatur Belum Berpikir Cari Dana Keluar Itu Belum Belum Terpikir Belum Buda 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 Pulang Bawa Anak Anak Itu Kan Rumahnya Kecil Ini Cuma Rumah Ini Aja Atas Itu Kecil Jadi Dipakai Itu Tempat Susun Empat Untuk Anak Sebelas Itu Apa Apa Yang Ingin Ibu Capai Dari Semuanya Ini Jadi Ini Saya Awalin Dulu Waktu Setelah Pulang Haji Setelah Bunda Minta Sama Allah Saya Pengen Punya Pantai Aswan Pengen Pondok Saya Pengen Anak Yatim 100 Pulang Haji Tahun 2010 Akhir Desember Awal Januari 2011 Bunda Bawa Pulangan Anak Empat Yatim Piatu Tujuh Yatim Itu Disini Semuanya Kehidupan Biaya Hidup Itu Semuanya Pake Dari Biaya Salon Dari Situ Kenapa Ada Menjadi Rumah Yatim Bid Muslimah Kan Setelah Itu Pak Ustadz Menyarankan Untuk Ganti Muslimah Saya Bila Waktu Itu Mohon Maaf Saya Masih Butuh Banyak Uang Untuk Membiayai Anak Kalau Saya Cuma Muslimah Aja Uang Kurang Jadi Saya Dikirimi Tafsir Surat Al-Imran Mayat 159 Barang Siapa Yang Apabila Kamu Sudah Berajam Bertikat Bulat Bertawakallah Kepada Allah Allah Mencinta Orang Yang Bertawakal Itu Sama Dikirimi Tafsir Itu Sakit Sampai Tiga Hari Demam Sakit 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 Tiga Hari Tiga Malem Saya Demam Tinggi Terus Saya SMS Pak Ustadz Bismillah Pak Ustadz Mulai Hari Ini Saya Jadi ingin Pengen Nangis Mulai Ini Saya Tidak Lagi Khususus Muslimah Terus Saya Tulisi Salon Women Muslimah Jadi Waktu itu Anak Asos Satu SD Lah Lima Tapi Tinggi Cantik Bongsor Badannya Ada Laki Laki Masuk Langsung Milih Anak Itu Namanya Dian Mau Pijat Saya Marah Saya Marah Saya Marah Semua Orang Laki Itu Ini Itu Bukan Itu Anak Ini Anak Yatimku Ini Dari Kemaran Itulah Sepontan Itu Saya Tulisi Rumah Anak Yatim Jadi Atasnya Sudah Salon Women Muslimah Di Bawahnya Itu Di Atas Tak Susuli Rumah Yatim Rumah Anak Yatim Akhirnya Tahun Tahun 2015 Ada Teman Ngajak Nyarankan Untuk Menjadi Yayasan Selama Ini Masih Manual Masih Pake Salon Itu Jadi Makan Juga Seadanya Gitu Dari Situlah Anu Apa Nama Yayasannya Apa Yaudah Ini Aja Sudah Jelas Ini Orang Yatim 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 Yaudah Ini Aja Gitu Teman 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 Akhirnya Anul 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 Ke Notaris Bikin Yayasan Ini Gitu Alhamdulillah Waktu Itu Disini Ada 14 Anak Yatim Dan Yatim Piatu Disini Bunda Waktu Punya Rumah Di Situlah Rum Terus Akhirnya Tukeran Di Paperingan Terus Disana Ada Sengketa Hukum Akhirnya Harus Kosong Saya Kontrak Rumah Disini Itu Mau Ditipu Teman Akhirnya Sengketa Hukum Saya Kontrak Rumah Disini Dekat Rumah Ayasan Ini Ada Salah Satu Jamaah Yang Punya Anak Punya Rumah Mewah Nganggur Dikabari Anaknya Kemudian Nelfon Bunda Suruh Nempati Rumah Itu Sudah Lima Tahun Ini Nempati Rumah Mewah Ada 35 Disana 30 Santri Dan Lima Pengurus Itu Gratis Listrik Pun Kami Tidak Bayar Sudah Ada Empat Yang Selesai 30 Jus Di Rumah Itu Yang Satu Bahkan Sudah Saya Bawa Umrah Tahun 2019 Satu Bulan Full Ramadun Karena Anak Ini Itu Dalam 8 Bulan 18 Jus Baru Selesai Sama Meroja 12 Jus Bawaan Dari Dari Situ Bunda Sangat Ingin Membawa Anak Itu Untuk Motivasi Santri Santri Yang Lain Gitu Dan Malah Berkembang Dapat Wakap Tanah Di Gunung Kidul Dari Mbah Diman 4700 800 Tapi Yaesan Nyusui Nyusui Alhamdulillah Sudah Nambah Nambah Beli Kanan Kirinya Sekarang Sudah 11.000 Sudah Ada Bangunan Banyak Disana Ada Medjid Santrinya Santrinya Kemarin Sempat 60 Tapi Ada Yang Keluar 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Karena Allah Itu Selalu Nageh Sama Allah Surat Al-Imran Ayat Ayat 100 Eh Bukan Bukan Al-Imran Surat Muhammad Ayat 7 Surat Muhammad Ayat 7 Menjanjikan Barang Siapa Menolong Gama Allah Allah Menolong Kamu Dan Meneguhkan Dudukan Dulu Begitu Masuk Islam Ya Allah Mana Buktinya Mana Janjimu Seperti Nageh Utang Itu Alhamdulillah Allah Nuruti Masya Allah Makanya Satu Takih Dikasih Iya Ya Pokoknya Ada yang langsung Dikasih Ada yang Nunggu Selalu Allah Itu Memberi Dari Situlah Bunda Itu Sampai Sekarang Itu Paling Takut Tidak Jujur Sama Allah Itu Allah Itu Apa Manusia Mungkin Gak Ada Yang Tahu Bahkan Yang Menyari Uang Sebulan 50 Juta Itu Bunda Sendirian Jadi Allah Maksudnya Allah Ngasihnya Amanan Ke Bunda Belum Ke Pengurus Yang Lain Jadi Pengurus Yang Lain Belum Bisa Bantuin Nyari Dana Jadi Kalau Bunda Mau Enggak Jujur Kan Bisa Yang Nyari Uang Kita Yang Meluarkan Kita Kan Bisa Tapi Allah Kan Tahu Sekecil Apapun Kan Tahu Jadi Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Amanah Insya Allah Tidak Tidak Ada Yang Untuk Pribadi Ini Pun Bunda Wakaf Ke Yayasan Rumah Ini Itu Kalau Dijual Satu Merah Lagu Ini Tapi Ini Mau Saya Bawa Pulang Ke Akhirat Jadi Yang Ini Baru Proses Juga Di Pabrian Rumah Yang Sengketa Hukum Tadi Itu Sudah Ditawar 700 Mau Saya Minta 800 Nanti Untuk Membangun Pondok Tafis Quran Di Timohu Untuk Mengawali Modal Nanti Sambil Terus Minta Allah Untuk Dicukupkan Untuk Pembangunannya Terus Nasibnya Salon Gimana Ya Salon Alhamdulillah Sudah Tamat Karena Waktu Itu Anaknya Kan Kecil Kecil Saya Punya Anak 12 Kecil Semuanya Di Sini Itu Akhirnya Kan Abis Mandi Baju Semuanya Berantakan Gak Pernah Gak Pernah Rapi Lama Lama Kan Klien Kan Iya Kan Akhirnya Kan Komplain Kok Sekarang Seperti Ini Mbak Aku Lari Lari Menel Lari Gitu Jadi Bismillah Karena Janji Tadi Akan Mencukkan Usman Kamu Bertawa Yakin Allah Akan Memberi Ya Sudah Saya Yakin Saya Lepas Semuanya Salon Saya Sudah Kan Semua Karyawan Yang Paling Lama Disini Saya Yakin Sama Allah Selalu Memberi Ngopain Awal 12 Santri Anak-anak Itu Sendirian Iya Gak ada Pengurus Masak Sendiri Iya Masak Sendiri Belanja Sendiri Cari Uang Sendiri Di Calon Cari Uangnya Masih Ada Anak-anak Yang Karyawan Masih Ada Yang Kerja Tapi Masak Semuanya Sendiri Gak Pembantu Gak Tempat Mau Ditaruh Dimana Pembantu Gak Ada Dengan Suami Sudah Gak Pernah Sudah Gak Sudah Sudah Lepas Semuanya Sejak Sahadat itu ya Iya Dengan Anak Dengan Anak Masih Alhamdulillah Sekarang Masih Baik Pernah Sampai Sampai Dua Tahun Gak Baku Ngomong Karena Maunya Bunda Kan Ikut Tapi Kan Dia Masih Kuat Dimana Sekarang Sekarang Di Di Bantul Di Ngroso Ngroso Bagaimana 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 Cara Untuk Membawa Anak Saya Berdalam Islam Selalu Ditafsirkan Di Al-Baqarah 256 Tidak Ada Tugas Kami Menyampaikan Kebenaran Soal Hidayah Mila Allah Jadi Sudah Dibunda Sampaikan Bagaimana Yang hak Mana yang batir Mana yang benar Mana yang salah Tapi Masih Gagoh Dengan Keyakinannya Sudah Tinggal berdoa Mudah-mudahan Sewaktu Saat Mendapatkan Hidayah Amin 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 Bu Terakhir Bu Apa yang ingin Sampaikan Ya Saya Ingin Cita-cita Saya Untuk Membangun Pondok Lansia Pondok Lansia Di Gunung Kidul Kita Sudah Punya Program Untuk Membangun Pondok Lansia Tanah Sudah 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 11.000 Tapi Belum Punya Dana Terus Juga Di Timo Ini Juga Mau Segera Dibangun Mohon Doanya Itu Di Atas Tanah Wakaf Juga Dan Di Ngawi Juga Di Tanah Pribadi Bunda 723 729 Meter Sudah Bunda Wakaf Kan Maret Tahun 2002 Ini 2022 Ini Mohon Doanya Untuk Semua Sahabat Sahabat Kus Bapak Ibu Yang Melihat Tayangan Ini Untuk Mendoakan Dan Donasi Donasi Rumah Yatim Bimbing Muslimah Dan Bisa Kalau Melihat Semua Kegiatan Bunda Klik Rumah Yatim Bimbing Muslimah Nanti Bisa Ada Semua Di Situ Alhamdulillah Jasa Jasa Kemulikan Keciron Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Bunda Bisa Berbagi Bisa Sharing Mudah-mudahan Bisa Membawa Tambah Semangat Bagi Pemirsa Dan Bagi Sahabat-sahabat Semoga Bismillah Semoga Semuanya Sehat Lahir Batin Dicukupkan Rezekinya Allah Dan Barokah Insyaallah Bahagia Dunia Akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Malah Ini halawa Sayang Halawa Halawa Pakai H Enak Iya dong Masakan Umah Halawa Ups Altyazı M.K. Altyazı M.K.